Bab 3356-3360 Muyun tampak serius saat ini. Dua sosok, dalam kehampaan, melawan dunia hingga runtuh, dan aturannya tersebar. Kekuatan ledakan tanah suci tidaklah vulgar. Saat ini, kartu Muyun ditampilkan satu per satu. Oven langit dan bumi, tubuh naga, cara tai chi untuk membuka mata surga, mata surga dan mata reinkarnasi. Tak satu pun dari cara ini adalah gada pembunuh Muyun. Kekuatannya jauh lebih kuat dari pedang meteorit dan formula 10.000 yuan yang kembali ke surga. Jangan katakan itu adalah kembaran dari dunia suci, itu adalah tiga dan empat dari dunia suci. Ini akan berakhir saat ini. Tapi ini bukan Muyun yang bertarung dengan orang seperti itu, tapi dengan dirinya sendiri. Meskipun saya tahu ini jelas merupakan pemisahan, saya tidak mengharapkan pemisahan yang begitu kuat. Untuk sesaat, Muyun bahkan memiliki ilusi. Kapan saya menjadi begitu kuat? Momen ini, sungguh. Selain ilmu sihir yang hebat, wabah tai chi tidak diragukan lagi yang terkuat. Mata surga dan mata reinkarnasi terbuka. Dan ledakan oven langit dan bumi. Peningkatan tubuh naga. Ini, terlalu kuat. Muyun menemukan untuk pertama kalinya bahwa dia sangat sulit. Jika aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Kamu palsu. Palsu tetap palsu. Bagaimana bisa sebanding dengan tubuh aslinya? Kata-kata Muyun jatuh, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Pakaian dewa kuning pucat, instan, mantel emas dan kuning, dengan kulit yang tergantung di permukaan tubuh Muyun. Hanya saja perpisahan itu juga langsung bereaksi. Kemeja kuning kemasan, seperti jubah naga, muncul di meja sub badan. Kekuatan semua sumber, instan, Muyun mengayunkan tinjunya dan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, tidak ada keraguan. Kekuatan semua sumber, dari Zutiantu, dengan kombinasi dari musim bugur yang indah dan mata air kuning dan gulungan para dewa, gambar surga yang membunuh lahir. Gambar surga yang membunuh mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, darah, dan pohon dunia. Gabung bersama dan ubah menjadi kekuatan semua sumber. Muyun telah mencoba memadatkan dan mengerahkan kekuatan dari semua sumber. Selama bertahun-tahun saja, belum ada prestasi. Tapi sekarang, aku benar-benar terburu-buru. Muyun melakukannya seperti ini. Boom, power meletus saat ini. Kekuatan semua sumber, ini memberi orang perasaan menjadi kuat sampai ekstrim. Pada saat berikutnya, itu pecah dalam sekejap. Perpecahan itu jelas tercengang. Tampaknya ini berarti tidak dapat disalin. Dong, kekuatan wanyuan berubah menjadi kepalan dan langsung menembus dan meledakkan tubuh. Saat ini, Muyun benar-benar lega. Mati. Bajingan itu akhirnya mati. Tapi pikirannya jatuh, tapi Muyun dengan cepat menyingkirkannya. Ini bukan memarahi diri sendiri. Tidak-tidak. Dia mengayunkan tinjunya dan Muyun menghela nafas lega. Sulit untuk dibunuh. Memang benar, sulit untuk dibunuh. Muyun menghabiskan waktu singkat di halaman Yuding, dan dia lebih peduli untuk meningkatkan wilayahnya. Cara Tai Chi, mata surga, mata reinkarnasi, peleburan naga, pembakaran langit dan bumi, dan pendinginan gambar surga yang membunuh diabaikan. Itu benar-benar diabaikan. Sampai sekarang, tiba-tiba teringat, ini adalah siapa anda sebenarnya. Ganda suci, hanya pedang meteorit dan formula 10.000 yuan yang kembali ke surga sudah cukup untuk membuatnya meledak jauh melampaui kekuatan di level yang sama. Ditambah sarana ini, takut bola, Muyun tiba-tiba merasa mungkin dia harus lebih gila lagi di masa depan. Sungguh? Apa? Duet Sein Dunia hanyalah pedang dewa meteorit dan formula 10.000 yuan yang kembali ke surga. Dia bisa membunuh dunia Sein Triplet. Ditambah banyak cara, bunuh 4 kali lipat dan 5 kali lipat. Bukankah itu mungkin, di negeri pencobaan ini, di mana si kembar 5 suci? Jangan bicara tentang kembar 5. Tidak ada 4 dunia suci. Saya benar-benar layak menjadi yang pertama dalam kekuatan. Adapun apakah rana itu yang pertama atau bukan, sulit dikatakan. Mungkin beberapa orang menahan nafas di kaisar kerajaan dan tidak mempromosikan santo kerajaan. Begitu mereka tiba di alam suci, dimungkinkan untuk meningkat 2 atau 3 kali dalam sekejap. Tapi 4 kali lipat hampir tidak mungkin. Tapi saat ini, kekuatannya, tidak diragukan lagi, adalah yang terkuat. Terpisah dan runtuh. Di seluruh dunia, sembuh. Muyun menemukan bahwa tubuhnya masih berhenti di tempatnya. Dan mutiara jiwa burung mawar muncul dengan tenang di benaknya. Di atas jiwa, manik-manik, digantung dengan tenang, memancarkan cahaya redup dan memelihara 2 pakaian jiwa. Dengan mutiara ini, Muyun merasa bahwa dia mungkin dapat meningkatkan wilayahnya lebih cepat. Lewat sini, esensi yang dimakan, Ki dan Roh dapat diubah menjadi soyuan dengan teknik pencarian kematian yang hebat, dan secara bertahap memulihkan soyuan mereka sendiri. Sekarang dia baru berusia 1 juta tahun. Kita harus pulih. Jika Anda dapat pulih ke puncak puluhan juta tahun, sihir hebat itu terbakar langsung selama jutaan tahun dan dapat bekerja dengan gelar kaisar lagi. Saat ini, perintah kematian yang hebat telah mengembangkan keterampilan baru. Ubah kidan darah menjadi yuan umur panjang dengan menelan pembuluh darah. Teknik pencarian kematian yang hebat dapat mengubah soyuan menjadi kekuatan yang sangat kuat, yang sangat kuat. Proporsinya bisa dikatakan 1 sampai 10 dan 1 sampai puluhan. Namun, kurang dari 10 banding 1 untuk melahap kidan darah dan mengubahnya menjadi soyuan. Ini lambat, tetapi Anda harus melakukannya. Mu Yun telah menemukan jalan ke jalur berikutnya. Melahap darah dan kidan darah, mengubahnya menjadi soyuan, dan secara bertahap mulai memulihkan soyuan. Adapun perbaikan ranah, alam suci, kecepatan mutiara jiwa Rosevins sudah cukup. Pertarungan terpisah dengan ini membuat Mu Yun menuai hasil yang luar biasa. Lebih banyak perubahan ideologis. Bernilai, adapun mengapa pemisahan ini muncul, Mu Yun melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi dia tidak bisa mendapatkan apapun. Pada akhirnya, saya harus berhenti merawatnya. Lagi pula, jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda akan lebih bingung jika memikirkannya lagi. Ayo pergi. Mu Yun mengayunkan tinjunya dan tersenyum. Aku yang terkuat di medan perang percobaan. Semuanya milikku. Tertawa, sosok Mu Yun naik perlahan. Akses pelabuhan. Pangguling lambat laun kehilangan kesabaran. Mu Yun telah turun selama beberapa waktu. Tetapi tidak ada yang terjadi. Melihat Wen Xingyuan, Pangguling berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin mutiara hantu Rosevins ada di bawah? Tentu saja, Wen Xingyuan tidak terlihat baik. Orang ini selalu mengira dia akan membunuh Mu Yun. Nyatanya, membunuh Mu Yun sama sekali tidak baik untuknya. Apa yang dia inginkan hanyalah sekuntum mawar dan tubuh emas. Tubuh emas api Rosevins ini dapat membantunya mencapai alam dewa dunia, dan bahkan mencapai penguasa dunia di masa depan, dan menjadi salah satu kekuatan teratas di wilayah Donghua. Adapun mutiara jiwa Rosevins, apakah dia menginginkannya atau tidak, pengaruhnya kecil. Tapi Pangguling selalu berpikir dia tidak buruk hati. Pembunuhan sepanjang waktu membuatnya sangat tidak nyaman. Lagi pula, roh Pangguling adalah alam ganda dari dunia suci. Kuharap kau tidak berbohong. Pangguling berkata, jika tidak, penggembala akan mati dan kamu akan mati. Petik 2.2, apakah aku semudah itu untuk mati? Tawa terdengar pada saat ini. Sosok Mu Yun muncul saat ini. Melihat sosok Mu Yun muncul, matapan, Gu Ling menjadi cerah dan menghela nafas lega. Untungnya, itu keluar. Wen King Yuan juga sangat lega saat ini. Ditatap oleh Pangguling lagi, dia merasa akan menjadi gila. Gembala, Mu Yun mengangguk. Wen King Yuan tidak membohongiku, Gu Ling. Teruslah berlatih. Ya, Pangguling melengkungkan tangannya dan menghilang. Ini keputusan Mu Yun untuk membunuh langit. Masuk dan keluarnya hanya di antara pikiran Mu Yun. Pada saat ini, Wen King Yuan memandang Mu Yun dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu menjaga, benar-benar setia. Mu Yun tersenyum dan tidak banyak bicara. Pangguling tidak setia, tapi dia akan mati. Wen King Yuan memandang Mu Yun, tapi matanya menjadi aneh. Apa masalahnya? Mu Yun tidak bisa menahan tawa. Kamu terlihat berbeda. Wen King Yuan ragu-ragu. Ini benar-benar berbeda. Aku mendapatkan mutiara jiwa Rosevins. Mungkin ada yang berubah. Wen King Yuan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Kamu mendapatkan tubuh emas api Rosevins, dan aku mendapatkan mutiara hantu Rosevins. Kerjasamanya sangat bagus. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk berpisah. Wen King Yuan mengangguk. Dua sosok keluar di sepanjang jembatan kabel. Melihat ke belakang, benar-benar tidak ada perubahan di saluran ini. Dua sosok muncul di aula. Di aula, Ki Fangsu dan yang lainnya juga lega satu persatu. Kakak perempuan bela diri Wen. Tidak apa-apa. Wen King Yuan tersenyum dan berkata, kita bisa pergi. Ya, pada saat ini, oven langit dan bumi hancur dalam sekejap, berubah menjadi nyala api, menghilang dan muncul kembali. Suara ledakan menyebar saat ini. Namun, pola batas tau di aula besar telah dinyalakan dan tersebar seluruhnya. Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, selamat tinggal. Melangkah keluar dan Mu Yun meninggalkan istana. Wen King Yuan tampak sedikit terpanas saat ini. Itu dia, rusak, Ki Fangsu, Li Xiaoran dan yang lainnya juga terlihat tidak bisa dipercaya. Hancurkan tempat ini dengan mudah. Fang Ki tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kembaran suci, Wen King Yuan menarik nafas dan berkata, Mu Yun, ganda suci, itu terlalu cepat. Mu Yun takut tidak butuh waktu lama untuk mencapai ranah Jizun dan Jishen. Bahkan di masa depan, mencapai Tuhan. Dan begitu Mu Yun mencapai pemimpin dunia, itu akan sangat berbeda. Di wilayah Dong Hua, penguasa dunia adalah yang paling kuat. Tidak hanya di wilayah China Timur, tetapi juga di seluruh dunia hari ketujuh. Ketika mereka mencapai tingkat pemimpin dunia, mereka semua termasuk dalam jajaran yang kuat. Mendominasi alam, alam lebih kuat, tetapi hanya ada sedikit master. Selain pasukan kelas satu utama yang nyata, tidak ada master di pasukan kelas dua lainnya. Pada saat ini, Mu Yun keluar dari istana dan melihat ke arah istana Suanyuan. Empat istana Yuan, empat istana. Istana Huang Yuan dan istana Suantian dilihat oleh Mu Yun. Sejujurnya, ada beberapa atraksi yang benar-benar ada. Mantan Huang Ge menghancurkan istana Si Yuan dan membaptisnya sekali. Serta pengadilan Yuding kemudian, Sekte Jinglei, Sekte Gu Yuan dan keluarga Mo, mereka mengirim banyak sunbatas dan dewa batas untuk membaptis tempat ini lagi. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa untuk ditemukan saat ini. Mu Yun memandangi istana Suanyuan dan pergi dari sini. Lebih baik keluar dan mencoba keberuntunganmu daripada tinggal di sini. Beberapa orang masih harus mati. Misalnya, Su Huan, Wen Hong Xuan dan Ki Han. Mu Yun tidak melupakan orang-orang ini. Betapa mendesaknya untuk memaksanya, Si Eking dan Meng Zui. Sekarang, saatnya untuk membayar. Melangkah keluar, Mu Yun berbaris di medan perang percobaan, tanpa tujuan. Tiba-tiba, ada gelombang di depan. Kekuatan batas, kekerasan pecah. Tidak sulit untuk melihat bahwa perjuangan besar telah terjadi. Mu Yun menjauh dan ingin menghindarinya. Tapi saya memikirkannya, sepertinya saya tidak punya masalah untuk menghindari sekarang. Orang lainlah yang harus dihindari ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Mu Yun melangkah keluar dan berjalan mendekat. Dalam jarak 10 mil, fluktuasi gaya batas yang kuat dapat dirasakan dengan jelas. Namun, saat Mu Yun mendekat dan melihat sosok di tempat kejadian, dia sedikit terkejut. Si Ewing, Mu Yun menatap pria itu dan tertegun. Pada saat ini, garis batas Si Ewing memadat di sekeliling tubuhnya. Jelas, garis batas Si Ewing telah mencapai lebih dari seribu, dan dia berada di level divisi tiga tingkat. Namun, Si Ewing saat ini belum dapat memadatkan susunan batas tiga tingkat. Di sisinya, dua sosok menyerang dengan cepat. Di pihak Si Ewing, ada beberapa orang yang juga berjuang melawan. Tapi jelas, Si Ewing dan yang lainnya dikepung oleh lebih dari selusin orang di depan mereka. Sekarang, mereka hanya bertarung di sudut yang putus asa dan tidak bisa bertahan lama. Si Ewing, jangan melawan. Di antara dua pemimpin, seorang pemuda mencibir dan berkata, ayo pergi tanpa tangan. Saya tidak berpikir Anda adalah murid Akademi Yuding. Mo Fang, sepertinya kalian anak-anakmu hanya bisa menggertak orang lain. Menindas orang lain, pria muda itu tersenyum dan berkata, apakah sulit? Ada lebih banyak orang daripada kamu. Apakah kamu harus membiarkanmu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Atau kamu terlalu sederhana? Mo Fang, bicara omong kosong dengannya. Pemuda lain tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, selesaikan dengan cepat dan bergabunglah dengan saudara King Yi. Jangan khawatir. Mo Fang tersenyum dan menjawab, Mo Cheng, kamu akan bertemu nanti. Aku akan tinggal dan melakukan sesuatu. Begitu dia mengatakan ini, pemuda itu langsung mengerti. Si Ye Yu Yin, jangan sebut-sebut. Sangat mengasihkan karena penampilannya yang cantik. Hanya saja kami para seniman bela diri telah berada di sini selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Saya tidak tahu apakah Si Ye Yu Yin masih sendiri. Haha, Mo Fang tertawa dan berkata, apakah dia murni dan bersih atau tidak? Aku hanya ingin curhat. Seni bela diri tidak peduli seberapa kuat. Pada akhirnya, pria dan wanita selalu membutuhkan relaksasi yang tepat. Mo Cheng tidak banyak bicara, tetapi ketika dia mulai, dia selalu sangat kejam. Wajah Si Ye Yu Yin memerah saat ini, tidak hanya malu, tapi juga kesal. Mereka didiskusikan secara langsung, tetapi kekuatan mereka tidak sebaik upaya bersama mereka. Berengsek, jika dia mengendalikan misteri susunan batas tiga tingkat, tidak satupun dari selusin orang ini yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, saya bukan lawan. Si Ye Yu Yin, jangan melawan. Mo Fang tersenyum dan berkata menghina, jika tidak, jika aku melakukannya terlalu keras nanti. Gores wajahmu, itu tidak sempurna. Petik 2 Kamu bermimpi, Si Ye Yu Yin Jiao minum, dan roh pembunuh itu memadat dalam sekejap, dan kekuatan batas pecah. Mo Fang dan Mo Cheng, yang sekarang satu kiri dan satu kanan, melarikan diri dan membunuh Si Ye Yu Yin. Dua Tin Ju, serang dan bunuh secara instan, membombardir sisi kiri dan kanan Si Ye Yu Yin. Pada saat ini, Si Ye Yu Yin mengerti bahwa meskipun dia menolak pada saat yang sama. Tapi mereka berdua sangat kuat. Dia tidak tahan. Pergilah. Dalam keputus asaan, Si Ye Yu Yin berbalik dan berusaha mati-matian untuk membunuh Mo Fang, mengabaikan serangan Mo Cheng di belakangnya. Boom! Sebuah raungan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, sosok Mo Fang diblokir dan dihentikan. Si Ye Yu Yin telah membayar harga dipukul keras oleh Mo Siti di belakangnya. Tapi dengan gemuruh, tidak ada serangan di belakang. Saat ini, Mo Fang tertegun. Apa yang sedang terjadi? Sesosok muncul di belakang Si Ye Yu Yin. Pada saat ini, Mo Fang tertegun. Mo Cheng. Wajah Mo Fang sedikit menyeramkan. Siapa kamu? Seorang pria muda bertinta, memegang leher Mo Cheng dengan telapak tangannya, adalah seorang pembunuh. Aku, pria muda itu tersenyum, Muyun. Begitu kata Muyun keluar, Mo Fang tidak bisa menahannya untuk memegangnya di telapak tangannya. Muyun. Muyun, yang membunuh Mo Wenfu dan Mo Xi Yun. Orang ini, bagaimana dia muncul di sini? Kematian Mo Xi Yun dan Mo Wenfu menyebabkan gelombang besar di tempat persidangan beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, keduanya adalah perwakilan dari murid teratas keluarga Mo, Kaisar Tianjiao dunia, dan sosok yang terus memasuki tingkat suci dunia. Ini masalah besar untuk mati di tempat persidangan. Muyun adalah orang yang membunuh mereka. Sekarang, Muyun muncul di depan mereka, yang membuat mereka tidak terkejut. Kamu, Mo Cheng ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Apa yang kamu? Muyun tersenyum dan berkata, Bunuh kakak perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu. Sebuah kata jatuh. Pada saat ini, wajah Mo Fang pucat. Bagaimana bisa, membunuhnya? Apakah Muyun begitu kuat? Pada awalnya, Muyun adalah ratu dunia. Sekarang ini adalah orang suci dunia. Namun, mudah untuk membunuh Mo Cheng. Sekarang giliranmu, Muyun sekarang menatap Mo Fang. Aku, kamu ini apa? Muyun melangkah keluar, tersenyum dan berkata, kamu menunggu untuk mati. Saat ini, Muyun tidak sopan dan langsung ditinju. Mo Fang bertarung dengan kedua tangannya, tapi tubuh terus mundur, terlalu kuat. Kembaran suci, Mozambik merasakannya sekarang. Kekuatan semacam ini, wabah semacam ini. Selain itu, Si Ye Yuyin juga tertegun. Ganda suci, Muyun, bagaimana bisa begitu cepat? Muyun tidak banyak bicara, jadi dia langsung bergegas keluar dan menangkapnya dengan satu tangan dalam sekejap. Mozambik ingin melawan saat ini, tetapi tidak ada kekuatan yang kuat untuk menghentikannya. Muyun meraih tangan langsung pada saat ini. Dengan tiupan, darah mengalir. Mo Fang ketakutan saat ini. Takut, saya sangat takut. Muyun dari kembaran suci terlalu kuat. Ini sama sekali bukan hirarki. Mo Fang menjerit kesakitan, dan pikirannya benar-benar terpana. Jangan bunuh aku. Mo Fang berteriak pada saat itu, aku tahu rahasianya. Lalu berkata, Muyun berkata dengan acuh tak acuh, apa rahasianya. Berjanjilah padaku dulu, jika itu berharga, aku akan membiarkanmu pergi. Muyun berkata dengan lemah. Mo Fang mendengar ini dan buru-buru berkata, Mo King Yi, kami mengikuti Mo King Yi. Mo King Yi juga telah mencapai dualitas suci dunia. Selain itu, Mo King Yi mendapat manik di Yuan di istana di Yuan. Di Yuan Zhu, apa itu? Muyun tidak bertanya, menunggu Mo Fang melanjutkan. Mo Fang melanjutkan, di manik di Yuan, ada cairan ginseng roh hamil yang melembabkan dan memelihara jiwa. Cairan ginseng roh hamil itu akan lahir hanya setelah tumbuh selama jutaan tahun. Alam suci dunia adalah untuk menumbuhkan pakaian jiwa, tetapi pertumbuhan jiwa juga sangat efektif untuk master susunan dunia. Manik di Yuan itu sangat berharga. Sia Yuyin juga mengangguk saat ini. Muyun memegang pedang kekuatan batas dan mengotong orang lain yang mengikuti Mo Fang dan Mo Cheng. Mo King Yi punya. Mo Fang mengangguk dan berkata, Ya, ya, dia mendapatkannya dan siap mendedikasikannya untuk divisi susunan batas level 4 di keluarga kita. Muyun mendengar pidato itu dan tersenyum, di mana pria itu? Di istana di Yuan, Sia Yuyin juga berkata, Saya disergap dan dikejar oleh mereka di istana di Yuan. Muyun mengangguk dan tidak banyak bicara. Anda bisa pergi. Namun, itu belum berbalik dan berlari kencang. Dengan embusan, pedang keluar saat ini. Mo Fang berbalik dan menatap Muyun dengan wajah tertegun. Kamu, bukan aku. Muyun menunjuk Sia Yuyin. Sia Yuyin bersenandung saat ini. Dia berjanji untuk melepaskanmu, tapi aku tidak melakukannya. Mengapa aku membiarkanmu pergi jika aku membunuh adikku? Sampai wajah Mo Fang menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang. Sekitar, Muyun juga tidak membiarkan orang-orang itu pergi. Bau darah menyebar. Ceritan itu memudar. Melihat hanya lima atau enam orang di sekelilingnya, Sia Yuyin tampak agak redup. Elder Martial Sister Sia, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada apa-apa. Sia Yuyin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, terima kasih banyak, Muyun. Jika bukan karena kamu, aku takut. Petik 2, sama-sama. Muyun tersenyum dan berkata, aku ingat ketika kamu mengajariku untuk membatasi susunan. Sia Yuyin sedikit terkejut. Saat itu sedang mengajar. Nyatanya, Muyun tidak makan lebih sedikit di tangannya. Pergi ke istana di Yuan sekarang. Sia Yuyin tidak sabar untuk mengatakannya. Cederamu, tidak masalah. Sia Yuyin bersenandung, Mo King Yee, bajingan ini, terlalu banyak menipu orang. Balas dendam ini akan terbalaskan. Muyun juga mengangguk. Baru-baru ini, para murid dari empat keluarga telah saling membunuh. Tidak hanya Akademi Yuding kami yang memiliki apa yang disebut hadiah poin, tetapi juga tiga pihak lainnya. Sia Yuyin berkata dengan serius, jika saya tidak salah, pengadilan Yuding berencana untuk memperlakukan kami sebagai serigala. Jika kami bertahan, kami akan menjadi jenius. Jika kami mati, kami akan menjadi biasa-biasa saja. Kalau begitu, jadilah serigala. Muyun tidak berencana untuk menahannya lagi. Orang-orang sialan, mereka harus mati. Siap berangkat, beberapa sosok, berangkat lagi. Sia Yuyin memimpin jalan. Sekitar satu kali pembakaran dupa, beberapa orang muncul di tepi hutan pegunungan. Hutan gunung menghilang dan itu adalah tanah pasir kuning. Di tanah berpasir kuning, sebuah istana pasir berdiri dengan gagahnya. Bahkan di kejauhan, tampaknya seluruh istana pasir terlihat seperti satu kesatuan, tetapi di dalamnya, mengandung nafas yang kuat dan mendominasi yang tak terhitung jumlahnya. Mau kingyi, dualitas suci dunia. Sia Yuyin bertanya, kamu harus lebih berhati-hati. Iya, Muyun mengangguk, menatap Sia Yuyin dan berkata, hati-hati juga. Jika nanti ada banyak orang, aku mungkin tidak bisa menjagamu. Bersama-sama, mereka bergegas menuju istana pasir. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa melihat penampilan istana pasir, semakin luar biasa rasanya. Megah, tinggi dan megah. Muyun telah melihat istana Suanyuan dan istana Huangyuan. Tapi dibandingkan dengan istana di Yuan ini, jauh lebih buruk. Istana pasir di depan kami terasa agak kasar, tetapi momentumnya tidak ada bandingannya. Hati-hati, Sia Yuyin berkata saat ini, Mokingyi sendiri adalah kembaran Sein Dunia, dan telah mengumpulkan sekelompok talenta ganda Sein Dunia untuk bekerja untuknya. Iya, dua orang adalah yang pertama, dan kecepatannya menurun secara bertahap. Melihat gerbang kota sudah dekat, beberapa orang berangkat memasuki gerbang kota. Boom, raungan yang memekatkan telinga terdengar saat ini dan menyebar kemana-mana. Muyun dan Sia Yuyin berhenti dan melihat ke istana pasir. Di sana, sesosok naik ke langit, dan nafasnya keras. Hahaha, suara tawa terdengar dan tampak sangat sembrono. Namun, mendengar tawa itu, Muyun tertegun. Tawa itu begitu ajaib dan familiar. Sia King, Muyun tidak bisa menahan keterkejutannya. Suara ini tidak berasal dari Sia King. Siapa ini? Akhirnya bertemu bajingan ini. Muyun segera berkata, Kakak bela diri Sia, hati-hati. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Dulu, kata-kata itu jatuh, dan sosok Muyun langsung menghilang. Napas sombong dilepaskan pada saat ini. Di langit, suasana sombong menjadi lebih kuat dan lebih arogan. Kamu ingin mati. Minuman rendah terdengar saat ini. Di istana pasir, sesosok muncul di istana tinggi saat ini. Pria itu mengenakan kemeja hijau dan memiliki sejarah panjang. Momentum sombongnya menyebar dari tubuh pria itu. Aku ingin mati. Kamu membunuhku. Suara arogan datang dari mulut Sia King. Bukankah Moking Yi benar? Aku merampok barang-barangku pada awalnya. Sekarang aku harus merampok milikmu ketika aku mencapai orang suci dunia. Bukan seorang pria untuk tidak membalas dendam. Tidak jauh, Muyun tertegun saat mendengar ini. Jika Anda tidak membalas dendam, Anda bukan pria terhormat. Apa-apaan, di mana Anda mendengar semua omong kosong itu? Sia King mengenakan gaun panjang dan terlihat histeris. Aku tidak pernah bisa menanggungnya. Aku mengenalinya ketika aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang aku menginginkan di Yuan Zhu dariku. Di Yuan Zhu, Muyun tertegun. Apakah manik ini ada di tangan Sia King? Bagaimana Anda mendapatkannya? Muyun tidak muncul saat ini. Dia ingin melihat keefektifan tempur apa yang dimiliki Sia King setelah dia mencapai tanah suci. Di atas langit, di antara istana pasir, wajah Mo King Yi dingin. Kamu mencari kematian. Dengan dengungan dingin, seluruh tubuh Mo King Yi dipadatkan dengan ki pembunuh. Dengungan, terdengar saat ini. Di tangan Mo King Yi, bayangan senjata panjang muncul saat ini. Angin pistol meraung dan membunuh. Sia King melihat pemandangan ini dan menyeringai, aku hanya kekurangan senjata panjang. Senjatamu adalah yang terbaik untukku. Oke, Mo King Yi juga mencibir. Premisnya adalah kamu bisa bertahan di tanganku. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Kamu akan mati. Sia King merasa gembira saat ini. Mo King Yi lebih marah saat ini. Benda sialan ini mengikutinya sepanjang jalan. Hanya karena dia merampok pil dunia tiga tingkat yang diperoleh Sia King, orang ini mengikutinya sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu dia keluar untuk membuatnya jijik. Sekarang saya telah mencapai dunia Sien Yizong. Tanpa diduga, saya tidak diam-diam membuatnya jijik. Orang ini, apakah menurutmu dia bisa bersaing dengannya jika dia adalah orang suci dunia? Pistol yang bagus, aku sangat menyukainya. Berikan saja padaku. Kamu ingin mati. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Sia King berkata sambil tersenyum, Nak, rampok barang-barangku. Aku akan mengingatmu seumur hidupku. Setelah meminum sepatah kata pun, Sia King melangkah keluar satu langkah dan menjadi pembunuh di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, cahaya berkelap-kelip di antara kedua tangan Sia King. Membunuh. Minuman rendah terdengar saat ini. Boom! Antara langit dan bumi, suara ledakan menyebar. Tangan Sia King sepertinya terlepas dari lengannya dan membunuh Mo King Yi secara langsung. Kong, Mo King Yi saat ini, senjata panjangnya terlempar, dan cahaya kedua cakar tajamnya redup saat ini. Tapi saat tombak dan cakar bertabrakan, cahaya redup pecah. Wajah Mo King Yi sedikit berubah. Di luar dugaan, serangan Sia King masih mengandung daya ledak yang kuat. Untuk sesaat, Mo King Yi memegang pistol di kedua tangannya, dan pistol itu meledakan gas senjata yang kuat saat itu. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Cakar hijau meledak, tapi Mo King Yi melawan saat ini. Kamu punya dua putra. Mu Yun duduk dengan tenang dan senang melihat drama itu. Sia King masih sedikit mampu. Meskipun itu adalah ranah dunia suci, bagaimanapun, fisiknya lebih kuat dari guru dunia suci pada umumnya. Terlebih lagi, pria ini, selama bertahun-tahun bersamanya, saya belum pernah melihatnya bertukar trik di masa lalu. Hanya dari raja dunia, ke kaisar dunia, dan kemudian ke orang suci dunia, orang ini sepertinya tidak kekurangan formula dunia. Lagi pula, ini setelah Zulong. Dan merupakan keturunan langsung. Adapun dari mana Sia King mendapatkan ini, itulah yang tidak diketahui Mu Yun. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Pertempuran berlanjut. Tampaknya ada banyak orang di istana di Iwan. Di sela-sela itu, Mu Yun merasakan beberapa tarikan nafas. Nafas ganda dari dunia suci. Sekuat dia, mengandalkan rencana membunuh surga, dia bisa menutupi nafasnya. Tetapi orang-orang ini sulit dilakukan. Mu Yun, saat ini, Sia Yu Yin juga membungkuk. Sia King dan Mo King Yi bertengkar dan menarik perhatian banyak orang. Sia Yu Yin tidak lagi khawatir. Kau tidak mau membantunya. Sia Yu Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Mu Yun melihat sekeliling, tersenyum dan berkata, aku lebih khawatir apakah orang lain akan ikut campur. Sia Yu Yin juga mengangguk. Kekuatan duet suci Mu Yun masih sangat kuat. Dia tidak tahu banyak tentang Sia King. Hanya, itu seharusnya tidak buruk. Saat sekarang, dalam hal ini, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Keluarga Mo, Sekte Jing Lei dan Sekte Gu Yuan, selain beberapa orang terkenal pertama, ada juga beberapa Tian Jiao di level kuda hitam. Dikatakan bahwa seseorang telah mencapai tiga suci. Dewa dunia rangkap tiga, Mu Yun tertegun. Seseorang benar-benar mencapai tiga suci. Memang ada beberapa tempat aneh di reruntuhan. Beberapa orang telah memasukinya dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dikatakan bahwa seseorang tiba di Jiseng Yizong langsung sejak awal Ji Huang. Sia Yu Yin sepertinya telah menerima banyak berita selama periode ini. Saat ini, dia berkata dengan serius. Pikirkan tentang itu. Mu Yun mendapatkan pedang Yuan pemurnian hati di Istana Huang Yuan. Di Istana Suanyuan, Anda bisa mendapatkan manik-manik jiwa Zook Ming. Ini sangat menarik bagi orang suci. Kejeniusan lahir, bakat dan kerja keras sangat diperlukan, dan terkadang keberuntungan sangat diperlukan. Boom! Pada saat ini, si Eking pecah lagi dan membunuh Mu Qing Yi. Mu Qing Yi, sebagai duet suci dunia, secara alami tidak dapat melarikan diri. Mereka bertemu dengan keras sekaligus. Namun, Mu Qing Yi, yang memegang senjata panjang, sedang membunuh pada saat ini, dan kekuatannya pecah di sekujur tubuhnya. Si Eking ditekan di mana-mana. Tapi itu tidak diambang kekalahan. Namun, tangan itu, yang bertabrakan dengan gas senjata Mu Qing Yi, perlahan membengkak. Tombak senjata dunia kelas 3 Mu Qing Yi. Si Eking sangat besar sehingga dia menderita kerugian. Si Eking tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, orang ini selalu seperti ini. Biasakan saja. Lagi pula, Mu Qing Yi tidak bisa membunuhnya. Diperkirakan dia akan membunuh Mu Qing Yi. Mu Yun mengatakan ini dengan mudah. Tapi Si Eking jelas merasakan ketegangan Mu Yun. Saat ini, melihat telapak tangan Mu Yun, Anda dapat menemukan bahwa kekuatan batas telah menutupi permukaan telapak tangan. Selama Si Eking mengalami krisis, Mu Yun takut dia akan bergerak untuk pertama kalinya. Boom, ada ledakan lain yang meledak saat ini. Mu Qing Yi terlihat kedinginan saat ini. Di sisi lain, Si Eking masih kuat dan tak gentar. Meskipun dia ditekan oleh Mu Qing Yi sampai sekarang, dia tetap tidak mengaku kalah. Sekarang, Mu Qing Yi merasa bahwa dia telah bertemu dengan lawannya. Sulit untuk dihadapi. Si Eking adalah pria yang sangat sulit. Pada saat ini, mata Mu Qing Yi menjadi acuh tak acuh. Bunuh dirimu dan aku akan membantumu. Aku tidak ingin menunjukkan kekuatanku di depan mereka. Sekarang, kamu memaksaku. Kamu sangat sukses. Ketika Si Eking mendengar ini, dia menyeringai orang-orang yang berpikir mereka sombong suka pamer. Jenius di bawah langit tidak bisa dibandingkan dengan saudaraku Mu Yun. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Bajingan ini, akhirnya baca aku. Si E Yu Yin juga tersenyum. Aku bisa melihat bahwa hubungan kalian sangat. Tentu saja. Pada saat ini, suara Si Eking terdengar lagi. Saudaraku Mu Yun menghancurkan keberadaanmu, dan aku menghancurkan keberadaannya. Sebuah kata jatuh. Si E Yu Yin mengucapkan setengah dari kata-katanya dan terhenti saat ini. Wajah Mu Yun langsung berubah. Nah, kamu benar-benar saudara yang baik. Ada begitu banyak omong kosong. Mo Qing Yi telah kehilangan kesabaran saat ini. Gun Dragon Batian. Dengan satu tembakan, tubuh Mo Qing Yi meledak dengan kinaga yang luar biasa saat ini. Naga Ki menyapu dalam sekejap, menggigit dan membunuh Si Eking. Melihat pemandangan ini, Mu Yun ingin bergerak. Namun, Si Eking tidak menghindar saat ini. Mu Yun masih menahannya. Dia ingin melihat bagaimana Si Eking bisa melawan. Gun Dragon Batian. Melihat tombak itu, Si Eking tersenyum saat itu. Lao Su adalah naga yang sebenarnya. Naga setelah Zulama. Pikiran meledak di hati saya. Si Eking langsung melangkah keluar dalam satu langkah. Dan kekuatannya dilepaskan antara kohesi satu kepalan tangan dan sirkulasi Guanghua. Sepuluh ribu naga mengalm. Mengalm. Untuk sesaat, tampaknya satu demi satu naga terbang keluar dari jubah berlengan Si Eking dalam berbagai warna. Momentum sombong melonjak ke langit. Nafas yang kuat, langit dan bumi bergulir. Ada lebih dari sepuluh negara naga, tapi jumlahnya ribuan. Ancaman teror melanda saat ini. Naga senjata bertabrakan dengan naga dewa. Ledakan. Antara langit dan bumi, suara ledakan memenuhi udara. Istana pasir terdekat telah runtuh satu demi satu saat ini. Pada saat ini, mata semua orang penuh dengan kengerian. Sangat kuat. Bukan hanya Mo King Yi. Si Eking, orang suci dunia, juga sangat kuat. Kekuatan seperti itu jarang terjadi. Mo King Yi, apakah kamu lawanku? Raungan terdengar pada saat ini. Boom. Bumi meraung. Si Eking menyerang lagi sebelum gempa susulan bubar. Ah. Ceritan terdengar. Mo King Yi tampaknya mengalami pukulan hebat saat ini. Dan sosoknya mundur. Namun, Si Eking melambaikan senjata panjang dan berkata sambil tertawa. Muyun akan menggunakan pedang di masa depan dan aku akan menggunakan senjata. Saudara-saudara kita cukup baik. Pistol panjangku. Wajah Mo King Yi ganas saat ini. Si Eking, mengapa kamu memanggilku? Si Eking tidak peduli dan berkata, yang saya rampok adalah kemampuan saya. Ketika kamu merampok barang-barangku, kamu seharusnya berpikir bahwa akan ada orang yang begitu jenius. Ya, menurutku dualitas Sein dunia itu hebat. Saat ini, Si Eking terlihat seperti orang kecil yang sukses. Faktanya, dia, Bajingan, itu bukan pria terhormat. Tetapi jika Mo King Yi mengganggunya, itu tidak akan berakhir. Kembalikan padanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Sesosok muncul di udara saat ini. Selangkah demi selangkah, sepertinya dia berjalan di sepanjang langit yang kosong dan menaiki tangga hingga 100 meter di depan Si Eking. Siapa kamu? Si Eking Man tidak peduli. Aku putra keluarga Mo, Mo San Ming. Begitu ucapan ini keluar, semua seni bela diri tercengang. Mo San Ming, itu adalah Tianjiao lain dari keluarga Mo. Saat ini, Mo San Ming berpakaian biru, dan tubuhnya agak kurus. Itu memberi orang perasaan bahwa dia juga sangat biasa dan biasa. Si Eking tersenyum. Tidak tahu malu, mengapa kamu tidak memberitahunya untuk tidak merampokku dan mengembalikannya kepadaku? Mengapa? Mo San Ming berkata lagi, apakah kamu ingin menyinggung keluarga? Mo, memotong. Si Eking tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan pamer, ya. Kaisar dan Sein Tianjiao Anda bisa mewakili keluargamu. Jika aku membunuhmu, akankah penguasa dunia dari keluarga Mo membunuhku sebagai orang suci dunia? Petik 2, Mo San Ming mengangkat alisnya. Sepertinya kita tidak bisa membicarakannya. Karena kata-kataku tentang Si Eking tidak dapat ditarik kembali. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Ketika Mo San Ming mendengar ini, dia melangkah keluar dengan satu langkah dan memotong dengan satu pukulan. Saat ini, Si Eking tidak mundur. Dia menembak langsung dan menikamnya di udara. Tenda tinju dan tenda senjata berkumpul bersama, saling melahap dalam sekejap, menghilangkan kekuatan mereka dan langsung meledak. Kembaran suci. Pada saat ini, ada banyak diskusi di antara orang banyak. Mo San Ming juga mencapai dualitas suci dunia. Jelas, Mo San Ming tidak berniat untuk bertarung sekarang. Mungkin Mo San Ming tidak. Saat ini, Mo San Ming menembak dirinya sendiri. Perasaan membunuhki sangat berbeda. Tampaknya Mo San Ming dan Mo King Yi sangat berbeda. Nafas Mo King Yi sedikit berlebihan. Tapi nafas Mo San Ming sangat padat dan kental. Tinju roh tuan. Satu tiupan. Si Ekingen tidak menghindarinya. Pukulan yang sama juga dipukul saat ini. Boom! Ketika mereka bertabrakan, lengan Mo San Ming berbunyi klik, yang tampak seperti patah tulang saat ini. Sosok si Eking mundur, tapi lengannya masih penuh kekuatan. Sekilas Anda bisa tahu mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Namun, saat si Eking merasa lega, suara yang sangat dingin, kiri dan kanan, hampir seketika, sepertinya sudah lama mengetahui posisi pendaratannya, dan muncul saat ini. Itu pria dan wanita. Keduanya menembak, membunuh dalam sekejap, dan tidak ada tangan yang tersisa sama sekali. Wajah si Eking berubah. Ini sudah berakhir. Gembala tua, bantu aku. Raungan ini, laki-laki dan perempuan yang menembak tampak setengah lebih lambat. Gembala tua, si Eking punya pembantu di sini. Itu tidak mungkin benar. Namun, momen keraguan-raguan ini juga terjepit oleh kedua orang itu. Tidak akan ada bantuan. Jika demikian, bagaimana mungkin itu masih disembunyikan? Satu kiri dan satu kanan, keduanya membunuh langsung ke lokasi di mana si Eking jatuh, dan sama sekali tidak memberi si Eking waktu reaksi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Si Eking dan Mo Sanming bergerak maju dan mundur. Keduanya muncul dalam sekejap. Si Eking bahkan tidak menanggapi perlawanan. Saat ini, kedua sosok itu bertarung dalam sekejap. Boom, rawungan keras terdengar saat ini. Si Eking berdiri di tempatnya, tapi dia tertegun.